Karir sampai sekarang, sampai dia pasang sudutnya saya, kehidupan saya, segala macem, saya ceritakan ini poinnya. Pengen membuat sebuah cerita yang akhirnya dituangkan melalui daulisan, potongan. Ya, awalnya saya kenal Lutfi ini sudah lama, sudah lama kenal Bang Lutfi itu waktu di Bandung, ada acara di Bandung. Terus dia DM saya karena nomor saya berubah, saya pikir siapa ini. Mau ngajak kolaborasi. Kolaborasi itu Lutfi sudah punya buku revolusi energi yang chapter pertama. Nah, dia tertarik dengan berita-berita saya yang ada di media kemarin-kemarin itu. Ya, akhirnya tercetuslah dia mau buat buku revolusi energi, tapi chapter 2, mengisahkan tentang kehidupan saya. Jadi, kayak biografi saya lah, dari awal saya berkarir sampai sekarang, sampai dia pasang sudutnya saya, kehidupan saya lah, segala macem, saya ditangani di buku ini. Akhirnya berubah lah, buat lah gitu, sampai sekarang. Bang, berapa lama Bang penulisan proses? Mungkin kayaknya cepat ya, semangat luar masih, masih gue nangis-nangis. Kalau untuk proses penulisan buku itu memakan kurang lebih waktu satu bulanan lah selama bulan puasa, dan beberapa minggu sebelum bulan puasa. Ya, dengan cerita emang kami, alhamdulillah, tim juga untuk men-support lancar, kemudian didukung juga oleh sahabat-sahabat, begitu juga didukung oleh mentor, alhamdulillah, buku revolusi energi, chapter 2, dengan tema The Journey of Amibo, alhamdulillah sudah rilis, dan kita hari ini mengadakan soft launching. Dan Revolusi Energi sendiri, kita juga memiliki sebuah platform, bisa dicek, itu www.revolusyenergi.com. Nah, di situ juga terdapat penjelasan mengenai revolusi energi, program-programnya, dan juga untuk pembelian produk dari Revolusi Energi, dan juga paket-paket dari Revolusi Energi, itu bisa nanti langsung dipesan melalui platform revolusi energi, www.revolusyenergi.com. Dan insya Allah, bulan depan, lambatnya kita juga akan menunjukkan sebuah produk, platform aplikasi yang akan tersedia di Playstore nantinya. Jadi orang-orang bisa download, maupun nanti bisa langsung akses di website www.revolusyenergi.com. Ang Lutri, kenapa alasannya memilih seorang lirpah, Ibu? Karena kan banyak juga artis-artis, mungkin nasibnya sama. Jadi, seperti yang tadi disampaikan sama Bang Fahmi, sebelumnya kita sudah kenal cukup lama sebenarnya, kurang lebih sekitar 5-6 tahun terakhir di Bandung. Namun, di tahun ini, 2023, sempat ramai sebelumnya pemberitaan tentang Bang Fahmi. Nah, teman-teman mungkin semua sudah tahu, nah dari situ CDF, itu Bang Fahmi. Akhirnya kita ketemuan, kita ngobrol tentang kehidupan Bang Fahmi. Nah, dari situ saya sharing mengenai revolusi energi. Ketika saya sharing, yang artinya di mana revolusi energi sendiri, ini adalah sebuah ilmu, sebuah program tentang cara kita mengenali diri kita sendiri, tentang bagaimana langkah-langkah kita untuk kita bisa bangkit, maju, dan alhamdulillah, setelah Bang Fahmi memahami apa itu revolusi energi, dan juga membaca buku revolusi energi capta 1, yang pada saat pertemuan itu saya kasih, kita sharing, alhamdulillah Bang Fahmi menerapkan, dan sekarang perubahan itu nyata dari Bang Fahmi sendiri, dan sekarang alhamdulillah Bang Fahmi bisa merilis dan menciptakan sebuah karya, yaitu bukunya sendiri, buku di revolusi energi capta 2, dengan jujur yang Bang Fahmi 2, di mana buku ini mengkisahkan tentang perjalanan kisah hidup Bang Fahmi, dari awal karir, dimulai dari tahun 89 sampai di filmnya yang terakhir, jatuh bangun kehidupan seperti rollercoaster, naik turunan kehidupan, sampai kemudian Bang Fahmi sekarang sudah mulai bangkit lagi, berkat menerapkan prinsip-prinsip dan keilmuan dari revolusi energi, seperti itu. Nah ini kan capta 1 ya? Capta 2 sekarang. Bang Fahmi sendiri gimana Bang ketika ditawarin kisah hidupnya, dijadikan buku gitu? Ya tadinya mikir dulu nih, uang kisah siapa, lalu saya ingat-ingat kan, oh paling begitu dia bilang, ini, ini, ini saya ingat, oh ya bang, udah hari ya saya ketemuan, ya di situ kita sharing, ngomong, segala macam, punya ide ngangkat kehidupan saya gitu kan, yaudah akhirnya saya setuju, yaudah boleh gitu kan, ya terus juga, saya baca kan sebelumnya, baca buku ada revolusi ini, energi ini, ya bener disini bener-bener, ya yang tanya selama ini saya, bener-bener ya, kehidupannya udah, boleh dibilang, ini terendah lah gitu kan, yang kalian udah pada tau, tapi dengan baca buku ini, wah gue ngapain dia begini, daripada gue mikirin, penyakit gue, sakit gue, terus, kehidupan masalah-masalah gue, keluarga, apa segala macam, ya lebih baik, gue berkarya, gue berkarya lagi, walaupun gak lewat sinetron, gak lewat film apa, gue yang ini kan, gak ada, di buku ini lah, berarti semuanya ditulangkan di sini, dari, iya, iya, tapi bang mungkin, apa sih maksudnya, hal-hal yang dilakukan, dari revolusi energi itu, menerapkan, kan tadi dibilang, menerapkan sesuatu, menerapkan itu menerapkan apa, gitu, di dalam hidup, misalnya dari, sampai hari, misalnya seperti sekarang, ya gue, dengan baca buku ini, jadi, kayak termotivasi, gitu kan, termotivasi, oh ternyata, gue gak boleh nih, banyak pikiran, karena kalau pikiran itu, bisa, membunuh, jadi ada, ada, ada bab, suatu, pikiranmu bisa membunuhmu, pikiran bisa membunuhmu, itu yang gue terapkan, maksudnya gue baca, gue baca banget, gitu, apa, isi buku itu, apa-apa-apa-apa, gue selama ini banyak pikiran, nanti lama-lama gue, parah nih, kayak begini terus, akhirnya, yaudahlah, gue semangat, bikin karya ini, sama Luthi, ya, Alhamdulillah lah, sekarang, ya, boleh dibilang, gue mau melangkah lagi, bukannya, bukannya, udah sukses, tapi mau melangkah, kedepannya yang lebih baik, tapi ada perubahan dari cerita, yang di, siapa itu, tapi ada gak, dari cerita yang di buku ini sendiri, itu yang benar-benar, kayak, menuangkan semua isi perasaan, abang, iya, ada lah, coba-coba, ada gak, semungkin yang dari, di buku ini juga, ada satu bab khusus, yang benar-benar, menuangkan, isi perasaan, isi hati lu selama ini, iya, di bab yang pertama ya, yang menyentuh banget sih, gue itu, pikiranmu, pikiran bisa membunuhmu, itu yang gue bikin, gue mulai, tertarik dan, wah gue gak boleh nih, kayak gini terus, jadi, oke, sedikit, apa, berarti buku ini, yang nulis, bang Pami sendiri, atau, di, mentoring sama bang Lufi, atau bang Pami nulis sendiri, sama bang Lufi juga, jadi kita nulis berdua, berdua, dari kisah bang Pami, kita tulis berdua, kita bang, begini bang ya, oh oke, udah bener nih, oke, kita tulis, selanjutnya, sampai kemudian selesai, jadi di bab pertama itu, di, buku yang chapter 2 ini, itu, mengisahkan tentang, perjalanan hidupnya bang Pami, mulai awal karir, sampai kehidupan yang saat ini, dan, di bab selanjutnya, itu menjelaskan tentang, teori lanjutan, dari yang chapter pertama, jadi, jadi ini seperti seris lah, di chapter pertama, dijelaskan, ada sekitar kurang lebih 15 bab, dan di chapter kedua, di awal bab pertama, itu menceritakan, kisah hidup bang Pami, di bab-bab selanjutnya, adalah, lanjutan dari, teori dan ilmu, yang ada di, chapter 1, nah ini, sebelumnya abang, nulis kisah dia ini, berdasarkan cerita, atau memang langsung riset, bang Pami nya, maksudnya ya, melihat bagaimana, kehidupan dia sehari-hari, atau bagaimana? ya, dari media ya? iya, jadi, jadi pertamanya itu kan, saya tahu dari media, tentang, kisahnya bang Pami lah, kondisinya bang Pami, nah disitu, karena sebagai kawan, satu kan saya pengen ketemu, pengen ngobrol, pertama, konfirmasi dulu, apakah betul atau tidak, seperti itu, dan ketika bertemu dengan bang Pami, dia, itu namanya, kita ngobrol gitu, bang, ini gak bisa, begini terus, abang seorang legend, seorang aktor, ayo, kita, bangkit lagi, ayo, kita naik lagi, gue punya, satu, buah karya nih bang, satu buah, riset, yang tertuangkan dalam buku, gimana buku revolusi, yang pertama ini, sampai kemudian, kita serikat, dan disitu, muncul sebuah pemahaman, dari bang Pami, oh ternyata benar, ternyata, ada sebuah hambatan, atau mental block, dari, seorang bang Pami, pada saat itu, sehingga, terjadi sebuah pemberitaan, seperti itu, namun, ketika tersadar, mungkin di salah satu bab juga, bang ya, di salah satu bab juga, pikiranmu bisa membunuhmu, artinya, pikiran yang negatif, kekhawatiran yang berlebih, kemudian, ketakutan, kegalauan, segala macam, yang itu, kemudian menjadi penghambat, nah disitu, akhirnya kita bedah, bang Pami mulai sadar, mulai bangkit, sampai akhirnya, bang Pami menceritakan, kisahnya, dan kemudian kita tuangkan, di dalam buku, sudah ada perubahan apa sih, tadi kan disiulur, soal terubah, yang jelas, perubahannya, gue ada kerjaan, ada kerjaan, dan ada pemasukan lah, terus, dari yang tadinya gue, di kosan yang, kayak gitu, ya kan, ya sekarang gue udah, hijrah dari situ, apa, hijrah dari situ, dulu, ya gue mau mencoba, melangkah lah, lah, melangkah yang baik, gue gak mau, berpikiran yang macam-macam lagi, yang apa, yang, selama ini, apa yang gue, apa, ngualami gitu kan, ya gue, gak mau memikir ke belakang, gue mikir ke depan, berarti sudah pindah dari kosan, udah, sekarang pindah di apartemen, atau apa, ya ada di salah satu apartemen, artinya meninggalkan, kerjaan yang lawal pak, nge-banji temen yang jualan, yang apa, pecelera yang ditempat, oh, yang ditempat itu, jualan pecelera itu, ya, sementara dia, gak, gak buka lagi, di tempat itu, gitu, makanya, yaudah, kebetulan kan, gue lagi sibuk ini juga, udah, sekarang dia diba di daerah Tangerang, jauh dari gue, kadingan deket, Pak Ibu ini, apa, pelajaran hidup, yang dituangkan dalam buku, mungkin bisa dipelajari, dan ditelakang, apa, yang ingin disampaikan, dan, karena kan, ketika itu, ngalami masa sulit, dan dicurahkan dalam buku tersebut, dan aku bisa melewati hal itu, di masa-masa, di masa sulit tersebut, ya, dengan bacanya, kumpul revolusi energi ini, aku mau apa sih, ya, gue mulai, mulai apa, tergugah, gitu, maksudnya, gue ngapain, gue kayak begini terus, gue, hidupan gue yang kayak begini, gitu, Pak, yang boleh dibilang, umit lah, umit, penyakit gue juga, kan, gue gak bisa ngapa-ngapain, mau berkarya juga, gue takut, karena, apa, posisi kaki gue, gak kuat, setelah, akhirnya, dengan baca buku revolusi energi ini, ya, gue mau coba, karyanya lewat tulisan, yang tadinya kan gue cuma, main, apa, acting aja, gitu kan, acting, sekarang gue mencoba, di, bikin tulisan, ya, insya Allah, mudah-mudahan bisa menghasilkan, dan bisa merubah, kehidupan gue, orang-orang yang berjasa mungkin, yang di dalam hidup bang Mami, mungkin, yang dituangkan di buku ini, adalah beberapa, ada beberapa teman-teman yang, yang, yang bisa, apa, yang membantu gue, gitu, ya, makanya, baca aja, baca aja, hidupan ekonomi bang Mami sendiri, udah lebih baik, daripada, ya, Alhamdulillah, sekarang yang, kekhawatiran gue yang setiap hari, seperti biasa, kadang gak bisa apa-apa, gitu kan, ya, sekarang Alhamdulillah, udah bisa, kekhawatiran yang kayak gimana bang Mami, ya, lu tau sendiri lah, lagi itu kan berita gue, sampai gue, ya, buat makan aja gue bisa, gue harus kerja dulu, buat kecelele itu, gitu kan, ya, sekarang, Alhamdulillah, dengan revolusi energi ini, gue ada kerjaan, gue bertarya, ya, Alhamdulillah, Insya Allah, gue bisa, menghasilkan, dari itu. Pak Fahmi, Pak Fahmi, bisa dibilang bahwa, buku ini, menyelamatkan, Pak Fahmi, dari awal, di kontrakan, sampai lu sekarang, di apartan yang ditemukan ya? iya, bisa lah, bisa dibilang gitu, bisa dibilang. Iya, teman-teman gue juga, kayak Udi Bella, Freddy, anak-anak-anak, Singapur Mamikos gue di Youtube, gue paling, pada support gue, sampai DBL-BL, kesini datang, gitu. Ya, mereka juga termasuk, orang yang, membantu gue lah, dalam, kehidupan gue, yang kemarin-kemarin. Udah berkata, Pak, mungkin, indah dari kontrakan ke, apakannya sendiri? Alhamdulillah, 11 hari. Oke, 11 hari. Anak tinggal baru juga, ayo pindah gitu? Borok-borok kayak gitu, belum, belum, belum ditemu. Belum bertemu, tapi komunikasi udah? Komunikasi sama yang besar aja, anak yang besar. Anak yang besar? Yang kecil, yang kecil, tapi kalau, untuk anak-anak sendiri, udah, gak tahu kondisi, bangpamikannya. Alhamdulillah, yang besar udah dateng, udah dateng ke tempat, yang besar, kemarin. Kemarin? Kemarin dateng. Ya, dia tahu, bahwa sekarang saya kayak gini. Katamiknya tinggal juga bareng bangpamik, setelah, apa namanya, yang lebih baik, itu tuh hidupannya. Saya gak tahu, belum tahu apa-apa. Karena belum ada komunikasi apa-apa, sama dia. Sama dia. Jadi belum ada komunikasi apa-apa. Tapi saya udah menceritakan sama emas saya yang besar. Ya, mudah-mudahan aja. Ini jalan yang, ada jalan lah. Buat niat saya, kembali lagi ke keluarga. Saya terima. Ini bonus, apa, apartemen sendiri itu, bonus dari, apa, cerita kisah, buku ini sendiri, atau tidak? Iya, bonus. Bonus dari, sama, revolusinya. Itu hak milikah, kalau cuman, kalau cuman, sewa. Ya, sementara ini, masih, sewa dulu. Tapi ya, insyaallah, kedepannya, pelanjang bisa, diloain aja teman-teman ya. Nah, apa, terdapat di apartennya sih, Bang, mungkin, apa enggak, tadi rumah aja, mungkin, untuk, yang lebih lama lagi, ya kalau, kalau di rumah kan, kayaknya besar banget gitu kan. Kalau aparten kan, ruangan cuman, ya, biasa lah, kayak di kosan gitu, walaupun, ada gue terbaik kamar, tapi enggak, enggak tahu, enggak tahu ribet lah, kalau di rumah, kalau di apartemen itu. Di apartemen juga, lebih private, dan bisa lebih fokus, Bang, ya, hari-hari selanjutnya gitu, dalam bentuk, video-video pendek, gitu, ya, di situ juga, gue enggak, enggak diem aja, maksudnya, ya, gue bekerja, di konten segala macam. Sekarang udah, udah mulai aktif lah, gue, udah berpikir, yang, bisa menghasilkan, gitu, terutama. Ketiga? Kebanding gue masih di posan, ya kan, ngeliatin tembok terus. Ketika gue kembali aktif, udah ada tawaran lagi? Eee, tawaran sinetron, awal film, gue kan, gue bilang, gue, kalau sinetron, awal film itu, gue masih takut, karena kondisi kaki gue, yang kurang, kurang mampu, jadi, gue juga, untuk menawarkan, untuk, meminta ke teman-teman, mau main, yang gue juga masih belum berani. Ya, yang ringan-ringan dulu dah. Bang, buku ini, kan mau launching di, apa, Malaysia dan Singapura, berarti, mau dibikin dalam berapa bahasa sih? Kalau secara bahasa, untuk saat ini, memang bahasa Indonesia, cuma kalau untuk di Malaysia dan Singapura, dan masih bahasa Inggris, karena kita mengambil secara global, dan kita juga punya, sebuah program, yaitu afiliasi, di mana nanti, teman-teman yang tergabung, dalam revolusi energi, itu juga nanti bisa berkesempatan, untuk, kita jalan bareng, sharing-sharing bareng, di dua negara tersebut, Malaysia dan Singapura. Jadi, kita, biasanya kita kokdar, dari sisal komunitas, di Jabodetabek, tapi nanti, ketika, sudah berkembang, lebih lanjutnya, kita juga punya, satu program afiliasi, di mana nanti, teman-teman, punya kesempatan, untuk, pergi, dan kita liburan bareng, ke Malaysia dan Singapura. Sekaligus, nanti kita meramaikan, buku kita di sana, dengan kawan-kawan kita, yang ada di Singapura dan di Malaysia. Kalau harganya, di mana, harga penjualan? Kalau harga penjualan, untuk, book only, bukunya saja, itu, Rp160.000. Nah, kemudian kita juga punya, dua paket lainnya, ada satu itu, paket eksklusif, itu, mentoring, dan juga coaching. Nanti dapat box, seperti ini. Nah, di box ini, itu isinya ada, buku revolusi energi, kemudian ada, mentoring book, itu buku kulit, itu di situ, nanti, sebagai catatan-catatan, kemudian, afirmasi-afirmasi, dalam bentuk visual, bisa ditempel di situ. Kemudian, nanti kita juga akan, mengajarkan, dan kita akan berpratek, bagaimana caranya, sebuah visual, yang kita afirmasikan, bisa nanti terwujud, dan kemudian, di situ juga nanti dapat, pulpen eksklusif, seperti ini, pulpen revolusi energi, dan juga headphone, dengan isi audio, afirmasi positif, di situ. Nah, kemudian, dalam paket itu, juga di paket, mentoring dan coaching, juga nanti kita akan, bertemu, kita akan sharing bareng, dengan saya, Bang Pami, dan beberapa mentor lainnya, dan satu lagi itu, paket premium, di mana paket premium itu, coaching and mentoring, tapi, lebih secara private, kepada beberapa orang, yang memang, ya ingin eksklusif, dan private, seperti itu. Jadi, ada tiga paket kita jual, dan itu semua sudah tersedia, di platform kita, di website kita, www.revolusienergi.com Terima kasih telah menonton!